coba coba lihat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama pemuda pertani video kali ini kita akan melakukan pemupukan pagi F16 yang kita tanam kemarin sekarang sudah berusia 10 HST ini akan kita lakukan pemupukan pertama di usia 10 HST menggunakan vertifos korea dan porsca dicampur lagi dengan pemupukan dam di turganik luas lahan 6800 kita lakukan pemupukan pertama dengan jumlah satu pintar setengah untuk mengendalikan gulmanya kita campur dengan obat benfuron ini dilakukan pekerjaan pencampuran oleh Bapak Kapit pencampuran herbisida benfuron campur satu pokok dulu nanti biar rata ini pemupukan pertama padi F16 di umur 10 HST menggunakan orea satu sak ponska satu sak dan vertifos satu sak kita campur lagi nih pupuk organik daripada terbuang kita buang di sawah pokoknya sampai rata lho bang iya sampai rata ini adalah trik dari Bapak Kapit sudah sangat berpengalaman sekali dalam dunia pertanian untuk menyambur ubat suket jangan ditaruh di sini langsung tidak rata tidak rata bisa menambah di stek ah inilah kelebihannya bang Kapit ini daripada petani-petani yang lain inilah dia kelebihannya ini ruas lahan 6.800 saya kasih pupuk 1.5 gb pupuan pertama kita campur lagi 4 bungkus 4 bungkus karena 4 sak satu saknya itu satu kalau pemuda bertani desisnya begitu sebenarnya benfuron ini tidak ada pengaruhnya sama sekali buat tanaman kalau disampur pupuk lebih baik dia akan tidak menempel ke daun masuk ke akar misalnya kalau menempel ke daun itu apa efeknya ada fatnya bang ya iya mau buat rumput efeknya semua hancurkan hancurkan dulu ini benfuronnya baru dicampur kalau di atas nyalti bawahnya merah kan kelihatan nah beginilah proses pencampuran antara fortipos bonska, orea dan organik dicampur dengan obat herbivisida benfuron nah untuk satu saknya kita gunakan benfuron ini 4 bungkus satu saknya berarti satu bungkus nah ini benfuronnya lapur ke bawah lapur ke bawah nah ini diulangi lagi pengadukan pencampuran yang kedua kali ini proses pencampuran sudah selesai dimasukkan lagi ke dalam sak nah disini langsung kita bawa ke sawah langsung ditabur oleh bapak kapis ini ini lagi ditabur oleh bang kapis yang kita ratik tadi oke bang iya langsung bang nah berdoa dulu tanaman padi jangan gini pak ini bisa sudah panen belum selesai oh gitu ya berarti caranya gimana nah langsung kita sawurkan 2 kali saja pak jangan 1 kali biar kempiar ya dia jauh coba coba lihat oh gitu ya oke 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 bang jalan terus ini bang kapit ini sudah sangat berpengalaman sekali dalam pertanian jangan gini pak jangan gini gak gak bagus bang ya jauh-jauh oke bang semoga ini bisa bermanfaat untuk para petani di seluruh dunia bang ya oke oke karena setiap darah itu punya cara tersendiri bang semua baik semua pak nah baik semua itu menurut aku pak nah ini menurut bang kapit caranya begini kalau sudah dipinggir jangan dijauhkan nanti bisa kena namanya tetangga pak ini ada belkuronya botonya bisa mati pak kalau sudah dipinggir gini ya pelan-pelan pindah lagi ke keduaan satunya oke ini sekarang kalau sudah kita tutup bang ini ya ini kalau sudah dipupuk dia punya pedahan ditutup dipastikan selama tiga hari airnya sat terus ini adalah padi F16 di umur 10 HST ini juga kita tutup kita akan melakukan penyemprotan pertama nanti di usia 12 HST kita akan melakukan penyemprotan pertama padi F16 ini setelah dilakukan pemupukan kedua harinya nanti ini penyemprotan nanti menggunakan insect yaitu menjaga dan fungisida juga menggunakan pupuk daun hara makro dan mikro yaitu berfungsi untuk menyuburkan tanah juga menyehatkan tanaman dan mengandung asam amino asam amino ini berfungsi mempercepat reorganisasi tanaman jika terjadi serangan hama ataupun penyakit dia juga bisa menyuburkan tanaman ini dan akan kita kasihkan hormon voksin dia itu fungsi untuk akar keseburuan akar ini bangkapit masih melakukan pemupukan yang sudah dia memberikan tata cara menurut cara bangkapit soalnya bangkapit ini sudah sangat alih sekali dalam dunia pertama kalau dia mulutnya bes-bes itu biar semangat ya bang nomor satu kerja harus semangat bang semangat kalau nggak semangat hasilnya kurang sebuah gitu bang ya iya tapi ngomong-ngomong belum minum kopi ini ya untuk bosnya bagaimana bang terlaluan bosnya itu ya nanti kalau habis satu sak itu kita istirahat minum kopi dan ais oke kalau satu itu orang tani itu kopi sama rokok nah rokoknya sudah gitu kok bang sudah ya oh iya saya pegang juga gitu sudah dikasih ngomongnya belum iya bangkapit itu kelebihannya juga begitu makan terus karena ya buruh pak kalau perutnya tenteng ya tenak banyak nah berarti kalau orang tani itu kerja fungsinya itu perut kalau kenyang dia kerjanya juga tepat tapi kalau lapar lemas nah lapar ya saya pedih di dalam tersebut ya jangan lah hehehe oh berarti yang tebal itu yang atas bang ya iya iya yang atas teman di dalam itu saya yakin berarti yang mupuk kalau caranya yang atas itu ditebali soalnya dia akan menggeleber ke bawah sendiri bang ya iya menggeleber menggeleber hehehe 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 setelah itu ini kita tutup lagi kita pastikan kalau sudah dipupuk bedanya pembuangan air itu ditutup rapat seperti ini seperti ini nah nanti ini juga akan kita tutup kalau ada apa ini juga bisa merusak tanaman mas ini yang mana yang mana ini saya bawa karung ya oh saya ambil ini namanya mau digoreng gak enggak ini bisa beracun mas oh iya ini masukkan aja sini tapi itu sudah mati bang itu belum belum mati masih hidup ini kalau ininya mangap itu bisa hidup oh gitu ya iya saya ambil ini juga ini supaya nggak kena kaki ini oke 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 supaya cepat mati saya tali ini pak tali terus itu saya ikat dulu sudah taruh sini saja sudah mati dia oke terima kasih pak tipnya ya ini kerangnya ini kalau bisa kaki kena kaki bisa bayar pak ada ratunya ini infeksi pak ya bisa infeksi ya aboh 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 si awal lo pak oke pak ya iya 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 saya susu kalau susunya tapi kunOS maka suka seger oke siap menyan maka siap kalau ini dimakan tikus pak iya 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 oh itu ya pak ini kalau saya makan itu berganti-ganti pak makanannya oh maksudnya umpanya ganti-ganti bisa karak bisa yuyu kalau saya sekarang pakai rindik mau rindik bunga tembako itu ya pakai obat tetes oke oke terima kasih Bang Kapitja oke ya sama-sama saya pesankan jah susu ya iya jah susu aja biar mancur pengupukan padi F16 di usia 10 HST setelah tanam yang dilakukan oleh Bapak Kapit nanti akan kita lakukan penyemprotan di usia 12 HST yaitu menggunakan fungisida, insect, dan pupodal dukung terus channel pemuda bertani dengan cara like, subscribe, dan share bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari pemuda petani salam pemuda petani, petani sukses di dosa maju Wassalamualaikum Wr Wb